. Aksi tangan panjang seorang pembeli pria merogoh laci di meja kasir untuk mencuri uang di sebuah minimarket di Surabaya, viral di media sosial sejak minggu malam, 12 Februari 2023. Penelusuran Tribunjatim.com, aksi pencurian tersebut terjadi di sebuah minimarket kawasan Jalan Panjang Jiwo Rungkut Surabaya, sekitar pukul 4 waktu setempat. Pada minggu, 12 Februari 2023. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunjatim.com, lembaran uang tunai berlembaran merah yang hilang, berjumlah 400 ribu rupiah. Alasan kenapa area bilik meja kasir tampak sepi dari keberadaan karyawan, karena salah satu karyawan sedang menunaikan sholat subuh. Sedangkan seorang karyawan lainnya, sedang sibuk mencari barang pembelian yang dipesan oleh si pelaku, seperti parfum, sabun mandi, dan sampo. Kedua karyawan minimarket tersebut akhirnya baru menyadari uang di dalam laci kasir tersebut hilang, saat mereka menghitung penghasilan untuk tutup setoran dan berganti shift karyawan lainnya. Kemudian kedua karyawan tersebut memeriksa rekaman CCTV, yang ternyata selisih uang setoran mereka semalaman berjaga itu, dicuri oleh si pembeli sebelumnya. Sementara itu, Kapolsek Tenggilis Mejoyo Polrestabes Surabaya, AKP Ketutredana, membenarkan insiden pencurian uang yang terekam CCTV tersebut, terjadi di sebuah minimarket kawasan jalan tersebut. Pihaknya sudah melakukan pengecekan lokasi di minimarket itu, dan menggali keterangan awal atas insiden yang terjadi pada minggu, 10 Februari 2023. Namun hingga kini, belum ada perwakilan pihak toko yang datang ke SPKT Mapolsek Tenggilis Mejoyo Polrestabes Surabaya, untuk membuat laporan kepolisian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,